Sekilas, foto yang beredar luas di media sosial ini terlihat seperti foto biasa saja. Namun, salah seorang yang ada di foto tersebut adalah terdakwa kasus penipuan yang baru mendapatkan pengalihan status tahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah. Dari judul foto tersebut, diketahui dibuat tanggal 11 Agustus di tempat yang diduga sebuah kafe. Humas Pengadilan Negeri Padang, Juandra, yang dikonfirmasi mengenai temuan tersebut mengatakan akan melaporkan pada hakim yang mengeluarkan penetapan status tahanan. Dengan adanya informasi ini, nanti jadi apa informasi saya sampaikan nantinya kepada majelis yang menangani perkaranya supaya mengingatkan, supaya terdakwanya bisa mematuhi jenis tahanan yang sudah ditetapkan oleh majelis yang menangani. 10 Agustus lalu, hakim yang mengadili perkaranya mengeluarkan surat penetapan pengalihan tahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan rumah. Hal itu dilakukan hakim setelah istri dan anaknya memberikan jaminan untuk proses pengalihan tersebut. Surat penetapan tersebut juga memerintahkan jaksa untuk melaksanakannya. Kasus ini bermula dari bisnis pertambangan, namun kemudian mereka berdua pecah kongsi. Andre Syaiful, bantan anggota DPR RI, melaporkan mitranya Budiman yang menjadi Ketua Partai Masyumi Sumatera Barat telah memalsukan surat-surat kendaraan yang mengakibatkan perusahaan penambangan batu bara mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, jaksa menuntut Budiman dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan. Terkait pelanggaran yang dilakukan terdakwa, dengan bertandang ke tempat yang diduga sebuah kafe, masyarakat ingin mengetahui tindakan yang akan dilakukan hakim. Pasalnya, apa yang dilakukan terdakwa merupakan presiden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini. Alfie melaporkan dari Padang.